Seakan tidak pernah jerah, tawuran antar-remaja kembali terulang. Kali ini tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Iskandar Muda, Neglasari, Kota Tanggerang. Pelaku tawuran yang berjumlah puluhan ini membawa senjata tajam jenis celurit hingga samurai. Diduga dua kelompok yang terlibat tawuran ini sudah saling janjian dan biasanya dilakukan di media sosial. Sejumlah warga yang tinggal di lokasi juga mengaku tidak mengenal pelaku tawuran. Menurut warga, sebelum saling serang, sempat terdengar suara bunyi petasan sebanyak tiga kali. Akibat tawuran, satu orang diketahui mengalami luka sabetan senjata tajam. Bahkan saat warga hendak membubarkan tawuran, salah satu pelaku tawuran menodongkan benda menyerupai senjata api. Jam tiga, jam tiga petasan gede tuh, jam tiga, tiga kali. Nah, lari tuh, Abang Iwan lari ke atas, kayak napa gitu. Nah, dari situ ternyata ada yang udah dibacokin tuh. Berapa orang? Satu orang dibacokin. Nah, itu kalau dari warga sendiri itu warga mana bang? Pokoknya bukan warga sini sih, soalnya bawa motor. Motor betul berapa orang? Motornya ada berapa? Kayaknya kalau satu orang, satu motor tiga orang. Para pelaku tawuran diperkirakan masih berusia belasan dan bukan merupakan warga sekitar lokasi. Usianya berapa sih, Bu? Rata-rata mereka yang tawuran. Masih anak muda ya? Masih anak muda? Masih anak muda gitu, banyak. Kurang lebih berapa nih, 20-an ya? Nah, dari masing-masing kelompok ini yang nyerang, ada berapa orang kira-kira, Bu? Banyak ya? Banyak. Ada banyak. Nggak tahu tuh dia ada berapa kelompok ya, tapi dia saling bermusuhan gitu. Ada korban, Bu? Ada korban nggak sih, Bu? Bacok. Berapa orang, Bu? Bada. Satu orang apa dua orang? Satu. Satu. Warga mengaku resah dengan maraknya aksi tawuran, apalagi membawa senjata tajam. Warga meminta aparat kepolisian lebih rutin melakukan patroli saat jam rawan. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.